Intro Selamat datang di ruang radio, selalu ada ruang untuk radio Dan kembali lagi ada saya Odinoval disini Yang bakal ngobrol-ngobrol selalu bersama 2 bintang tamu kita hari ini Yaitu ada finalis Denop Kenang 2019 Tepuk tangan dong Oke, supaya lebih jelas kita izin lepas masker dulu ya teman-teman semuanya ya Mohon izin ya Betul, iya bun ya Iya bun, bener bun Ini ada Denok sama Kenang ini ada Denok Fia Iya betul Kemudian ada Kenang Riko Wah ini adalah finalis Denok Kenang 2019 Gimana kita hari ini kok tiba-tiba kompakan hitam-hitam ya Kita gak ada janjian loh padahal ya Iya karena Denok Kenang tuh emang kita tuh harus kompak gitu Oh harus kompak Iya, sarimbit namanya, sarimbitan Oh sarimbitan, oke baiklah frekuensi udah langsung nyambung ini ya Di awal-awal ya Oke deh Denok Kenang, orang Semarang pasti udah gak asing lah dengan Denok Kenang Semarang ya Bisa dibilang ini semacam duit wisatanya ya Iya Untuk kota Semarang ya Nah aku pengen tanya nih sama Denok Fia dan juga Kenang Riko ya Awal ikutan-ikutan Denok Kenang ini apa yang membuat kalian tertarik tiba-tiba Aku pengen ikutan Wah aku juga sebenernya pengen ikutan Tapi sayangnya usia aku sudah tidak cukup Siapa dulu nih Jod? Boleh dong Denok dulu deh Denok dulu Oke, aku dulu ya kayaknya Oke, kalau aku sih pertama pengen tuh karena ini sih Aku tuh kupu-kupu banget dulu Oh kupu-kupu Kupu-kupu Gak pake malam ya Enggak, ya itu dia Iya kupu-kupu aja Jadi kupu-kupu tapi aku pengen punya banyak temen Pengen punya banyak relasi kayak gitu sih Lebih kepengen punya kegiatan gitu Oke Sederhana sebenernya pengen gitu aja Oke, akhirnya ikutan 2019 Berarti dari diri sendiri ya bukan kena paksaan temen ya Enggak, enggak ada waktunya Enggak, iya Oke, soalnya aku dulu dipaksa tapi aku sadar diri gitu loh Siapa yang maksa? Siapa yang maksa? Oke, kalau Kenang Riko gimana nih dulu? Teritanya kalau saya tuh dulu gara-gara iseng kak Jadi temen-temen dulu kan ada kayak duta di kampus gitu kak Semua tuh pada daftar di No Kenang Terus kebetulan saya juga deket sama mereka buat daftar bareng Kebetulan juga malah lolos juga kak Lolos juga temen kamu lolos juga? Iya, alhamdulillah lolos juga kak Alhamdulillah kadang tuh biasanya kayak gitu ya Bener kak Yang ngajakin gak lolos gitu ya Iya Tapi ada yang gak lolos juga Ada juga Wah itu kasus sekali dia ya Oke deh Nah itu kan awal ketertanikan buat ikutan Nah terus kalian pasti menjalani berbagai proses gitu kan Ada step by step yang harus dijalanin Sebelum akhir terpilih menjadi finalis di No Kenang Itu prosesnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Gantiannya Riko dulu Oh oke boleh Kenang dulu, kenang dulu Kenang Riko gimana? Kenang Riko Prosesnya tuh sebenernya tuh singkat sih kak Itu jadi kita di karantina selama kurang lebih satu minggu Satu minggu ya kak Ya dimana kita disana tuh diajarkan tentang public speaking Knowledge-nya ditambah tentang Semarang juga kak Karena kan memang basicnya kita duta wisata kota Semarang nih kak Jadi bener-bener yang sebelumnya saya gak tahu apa-apa tentang Semarang Itu kayak jadi tambah tahu gitu kak Apa? Kamu lahir di mana selama ini? Di Semarang sih kak Oh di Semarang, oke baiklah Terus sama ini sih kak tentang eti itu juga Itu bener-bener kita harus di ini bener-bener di asah gitu kak Jadi bener-bener jadi yang basicnya gak tahu apa-apa jadi bisa Oke itu prosesnya selama menjalani jadi finalis ya Ada berapa finalis dulu angkatan kalian? Ya kebetulan kita tuh beda angkatan Oh beda angkatan? Beda angkatan bun Denovia? Saya 2019 2019 Kalau tenang Bapak satu ini senior saya 2017 2017 Tadi saya kiranya 2012 2017 sama 2019 Oke kemudian ketika pemilihan ini Apa sih yang dicari sama para juri untuk menjadi finalis dan juga menjadi denok kenang ini? Oke kalau yang dicari oleh juri sebenarnya kita gak pernah tahu sih Oh rahasia ya? Rahasia ya? Bah juri yang tahu Dan sampai saat ini pun kita gak pernah tahu sebenarnya yang diingin juri Cuman kalau melihat dari kriteria pendaftaran ya Yang pasti yang pertama adalah tentang knowledge pariwisata kota Semarang seperti apa Terus yang kedua juga tentang bagaimana sosial yang ada di kota Semarang Jadi pariwisata tuh gak hanya berbicara tentang pariwisata aja tapi berbicara tentang semuanya yang ada di kota Semarang gitu Kayaknya lebih dari situ baru mungkin nanti dari kriteria fisik dan lain sebagainya Karena kita ada beberapa tes ya Iya betul kak Apa aja tesnya waktu itu? Yang pertama itu tes tertulis kak Jadi dimana itu dikasih soal 100 itu tentang Semarang terus bahasa Inggris juga Itu dan waktunya itu cuman 1 jam aja 60 menit Wow berasa kayak ini ya UN ya? Iya bener kak TPA TPS Oke baiklah wow Soalnya susah gak waktu itu? Ada kisih-kisihnya gak? Gak ada Gak ada Gak ada yang tentang Semarang banget lah pokoknya Oke masih kan kak pertanyaannya apa waktu itu? Contohnya? Dan Lawang Sewu dibangun tanggal berapa gitu kak Oh serius? Iya Saya aja gak tau jawabannya Kak Fiam mungkin tau gak? Lupa Lupa kita kak Tugasnya kalian sebagai denokanannya apa nih? Selain mempromosikan wisata di kota Semarang apa lagi nih tugasnya? Kalau tugasnya sebenernya lebih kepada penampingan ya? Ketika ada tamu dari luar Ada pertemuan Tamu pejabat Kota kayak gitu kak Iya lebih kesitu terus kemudian juga menjelaskan itu salah satu kewajiban sih sebenernya Oke menjelaskan tentang wisata-wisata yang ada di kota Semarang Iya betul Oke boleh deh kalau gitu kita mulai tantangan hari ini Iya oke Iya kan? Ini kan sebagai denokanannya harus siap ya Iya Harus siap ya Oke Berdebar Berdebar ya Oke aku tau banyak banget ini wisata-wisata yang ada di kota Semarang gitu kan Oke Oke mau denok Via atau kenang Rico dulu? Denok dulu aja kak Bagus ya kok Ya udah sweet dulu Sweet dulu deh Oke oke Denok ya Gunting batuk kerta sih Oke oke Boleh 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 Gunting batuk kerta Agak sama Satu dua Ini gimana ini? Udah Oke Oke Kenapa aku kalah? Gue menang Yaudah deh Oke Tenang-tenang Rico dulu ya Oke Aku punya yang paling hits itu kan sekarang adalah Kota Lama Boleh dong ceritain Kota Lama nih? Ya jadi ceritanya ala-ala tourgate gitu atau gimana? Boleh boleh Mau kayak gimana boleh boleh Jadi selamat datang di Kota Lama Kota Lama itu dulu sejarahnya peninggalan Marisan Belenda Terus di Kota Lama ini terdapat beberapa bangunan-bangunan yang sekarang dijadikan tempat wisata maupun dijadikan restoran maupun cafe kayak gitu kak Di Kota Lama itu ada gedung yang sangat bersejarah itu contohnya ada gedung Marabunta Terus ada gedung Gereja Belenduk di depan eh di samping Gereja Belenduk itu ada Taman Sri Gunting Dan di belakangnya Gereja Belenduk itu ada bangunan baru yang direnoft dari Dinas Kota Semarang itu ada bangunan Ode Trap namanya gitu kak Terus untuk kuliner di Kota Lama itu bisa dilihat untuk sekitar di depan Gereja Belenduk itu ada sate kambing itu yang enak Kesukaan ya kak Terus kalau mau agak ala-ala resto gitu bisa disebelahnya ada ikan bakar cianjur Iya mau kesana dibayari Diko Terus kalau semisal mau kuliner ala-ala anak muda cafe nongkrong gitu kak ada Spiegel ada Marabunta kayak gitu sih kak Wow ada kopi-kopi juga disitu Wow komplit ya semuanya ya oke itu kalau dari kenang Riko nah sekarang Denok Via nih yang baru aja udah jadi kemudian ini belum diresmikan ya Yang mana? Apa dulu nih? Pasar Johar Oh oke Pasar Johar dan alun-alun yang akhirnya kembali difungsikan Oke oke Nah boleh dong selama ini kan orang-orang tuh mikirnya alun-alun tuh simpang 5 padahal alun-alun Kota Semarang ada di depan masjid kauman ya Bener 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 Nah itu boleh dong ceritain dong promosiin dong Nah ceritanya gini ini seribu satu cerita malem nih Wow boleh sekali aku bisa mendengarkan Jadi ini masih nyambung lagi dengan yang Riko bilang jadi sebenernya Kota Lama itu sangat luas jadi Pasar Johar itu kan juga bagian dari Kota Lama juga dan dari alun-alun Jadi buat temen-temen yang taunya alun-alun cuma dari simpang 5 sebenernya enggak temen-temen alun-alun itu ada di Pasar Johar itu di kesitu Nah kenapa kok Pasar Johar baru dibuka sekarang nih karena kan kemarin baru di benerin lagi setelah ada tragedi kebakaran Nah akhirnya dari situ juga difungsikan untuk pedagang-pedagangnya lagi Jadi sempat pindah di deket Masjid Agung kemudian dipindahkan kembali dan apa ya itu untuk sebenernya untuk memberikan apa ya perputaran perekonomian yang sempat redup juga disitu Jadi para wisatanya juga berbicara tentang peningkatan perekonomian Oke betul wah ini berarti emang kalian harus update terus ya tentang perkembali yang ada di Kota Semarang ya Tertama wisatanya juga ya wow baiklah ini sudah diakui lah kalau mereka ini adalah layak menjadi finalis Denno Kenang 2017 dan 2019 Yang ini 2021 Amin 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 ada orang dalam ada orang dalam ya tolong ya orang dalam tolong ya bantu saya ya Oke baiklah nah sekarang cerita seru dong yang kalian apa jalani selama menjadi Denno Kenangnya ada apa aja sih selama ini Cerita seru yang waktu kita tunggu situ ya Banyak sih lebih lebih iya banyak sih Jadi kita nyambut turis-turis Eropa Jadi bener-bener serunya dapet sih kak kalau itu kayak bener-bener dimana kita langsung interaksi sama warga asing juga kan kak kayak gitu Itu tahun berapa itu berarti sebelum pandemi Sebelum pandemi ya berarti ya Januari awal tahun 2020 Oke 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 terus kalau dari Denno Via sendiri gimana nih pengalaman seru apa nih selama menjabat sebagai finalis Denno Kenangnya Itu salah satunya ya karena ketemu dengan turis-turis asing kita belajar bahasa mau nggak mau kita dituntut untuk langsung berani untuk ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan Kebanyakan orang kan takut gitu kan Termasuk aku sendiri pernah takut gitu kan Oke pernah takut apalagi aku juga takut Iya tapi harus berani disitu nah itu belajar juga dan pengalaman seru sebenernya semua penugasan tuh seru Tapi yang paling aku ingat adalah waktu apeksi jadi seluruh kota se-Indonesia Aku datang aku datang aku datang aku datang waktu itu Itu seru banget ya kan jadi ketemu banyak orang ketemu duta-duta juga itu sih jadi ada relasi disitu nah itu yang seru sebenernya Apeksi tuh tahun 2019 2019 2019 iya ingat banget dan waktu itu Bu Iin ya kepala dinasnya siaran juga disini Iya promosi waktu itu Oh ini promosi lagi ya kita sampaikan Iya dong Bu Iin yang sedang menyaksikan kita Oke Nah terus ini kan lagi pandemi nih kita tahu nih ini apakah sempat ada off juga nih untuk pemilihan Denok Kenang di 2020 kemarin dan bagaimana dengan 2021 ini Ya jadi kita sempat off juga di tahun 2020 Kak karena bener-bener pandemi itu membuat semua orang terkena dampaknya kayak gitu ya Terutama termasuk dari Denok Kenang juga nah untuk tahun ini baru kita adakan lagi Kak jadi kita baru mengadakan pemilihan itu di tanggal 22 kemarin Eh tanggal 22 bulan apa? Bulan Maret Bulan Maret kok kalian jahat banget sih nggak ngasih tau aku Harusnya kasih tau ya Iya bener Diriwain aja lah kehidupan ini Iya betul Hahaha Oke 22 Maret itu udah dari poros pendaftaran atau udah pemilihan? Udah pemilihan Udah pemilihan Test tertulis iya Kak Oh test tertulis oke Test tertulis di tanggal 22 itu dilaksanakan juga secara online Kak Biasanya kan dari tahun ku sama tahunnya Viadi itu kan kita testnya di mall Oh iya iya Pengunjung orang yang lewat ya Kak Terus ini bener-bener diubah jadi testnya online bisa dilaksanakan di rumah juga Kak Terus pemilihannya kemarin gimana? Pemilihan yang selanjutnya itu ada tanggal 24 itu baru test interview sama penampilan Oke terus nanti malam finalnya kapan nih? Malam finalnya itu kita di tanggal 6 April Betul Kak Oke baiklah berarti udah terpilih nih ya finalis-finalisnya ya Apakah mereka menjalani karantina juga seperti kalian? Iya Pembekalan ya Pembekalan Oke baiklah jadi tanggal 6 April tempatnya dimana nih? Di Grand Arkansas Kak Oke baiklah Kalau mau datang atau mau nonton secara virtual bisa juga ya? Bisa Kak nanti bisa live streaming di Youtube Disbut Parkota Semarang Disbut Parkota Semarang Oke baiklah kalau gitu terakhir nih Sebagai Duta Wisata Kota Semarang Denok Via dan Kenang Rico boleh dong menyampaikan pesan-pesan kepada warga Semarang yang sedang menyaksikan Gajah Mada Group Channel Ini lirik dong liatin aku sih kok Ini dari Via dulu mungkin ya Kak Baru Sekarang boleh deh dari lirik-lirikan Iya lirik-lirikan Iya boleh dong dari Denok Via dulu nih Oke Buat seluruh pemudu dan pemudu di Kota Semarang Pokoknya terus promosikan seluruh pariwisata yang di Kota Semarang termasuk konten-kontennya juga Karena tanpa konten kreator juga tanpa kayak gini pariwisata gak akan bisa maju Jadi buat teman-teman saling support satu dengan yang lain gitu Iya betul dan terutama ini Kak menyebar konten yang positif aja Betul Yang negatif-negatif di Dikurang-kurang dihilangin lah ya Jadi bener-bener kita branding lah wisata Kota Semarang dan terutama Kota Semarang itu sendiri Iya Oke kalau kalian selama ini mempromosikan wisata Kota Semarang sekarang tolong dong promosikan Gajah Mada Group Channel Oke Coba dong Oke ini gak ada scriptnya ya Gak ada dong Tambahan ya mas tolong Mas tambahan tambahan Like, comment, subscribe gitu loh ala-ala vlogger ala-ala youtuber Gajah Mada Group Channel Oke Barengan apa ya? Boleh-boleh Oke jadi buat teman-teman jangan lupa Jangan lupa comment, like dan subscribe di channel dunia Gajah Mada Group Gajah Mada Group Channel Oke Gajah Mada Group Channel Linknya ada di? Di bawah atau di atas nih Kak? Di description box ya Di bawah di bawah Di bawah Oke baiklah di bawah ya Akhirnya kita bisa menunjukin nih kok Bisa di bawah Baiklah Oke baiklah kalau gitu Terima kasih Oke Denok Fia dan juga Kenang Rico sudah hadir di ruang radio ya Saya tunggu ya kalau butuh handpick untuk 2020 karena gak ada Terpilih aku di handpick aja Oke baiklah Langsung aku WA Oke baiklah Selembangnya nanti saya kirim ya Kak Oke crowdnya juga sekalian ya Masa ini dulu Oke pasar Johar Oke deh Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan ruang radio selalu ada ruang untuk radio Kita ketemu di episode berikutnya Bye